Hai, in this video, kali ini elektromobil surabaya akan membahas bagaimana cara merawat software yang benar pada ipad part 2 Untuk cara yang pertama adalah dengan cara mengaktifkan kunci sandi yang kuat dan juga biometrik Seperti halnya seperti sidik jari dan juga wajah, hal ini bertujuan untuk mengkunci perangkat ipad Untuk cara yang kedua adalah dengan cara hindari terhubung ke jarangan wifi publik yang tidak aman Dan gunakan VPN jika perlu untuk menghubungkan wifi tersebut Dan untuk cara yang ketiga adalah selalu memeriksa izin yang diminta oleh aplikasi sebelum mengizinkannya Serta pastikan izin tersebut sesuai dengan fungsi aplikasi Untuk video berikutnya, elektromobil surabaya masih akan membahas bagaimana cara merawat software yang benar pada ipad part 3 See you